Tolong aku Nek, 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 kamu Nek Tapi karena ia seorang pemburu yang berpengalaman Tentu ia memiliki strategi bagaimana menghadapi binatang boas seperti singa ini Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami Cintai budaya kita dan literasi Selamat menyaksikan like, komen, subscribe, dan share Kisah seorang pemburu dan nenek jahat Seorang pemburu bernama Igodog Tinggal di sebuah desa terpencil Ia tinggal bersama istri dan seorang anak perempuannya Biasa sebelum ia berangkat berburu Ia ngobrol bersama istri dan anaknya Bu, akhir-akhir ini rupanya binatang semakin langka Bu Karena banyak saingan kita sebagai pemburu Nah bagaimana hidup kita yang tidak memiliki lahan Menganarkan binatang buruan Berhematlah mulai sekarang Bu Biar kita bisa bertahan hidup Setelah itu Barulah Igodog Meninggalkan istrinya Mencari-cari binatang buruan Ia tahu di mana biasanya binatang berkumpul Naluri berburunya sekarang tampak Ia bisa mengpendus dan melihat Di sebuah semak-semak bergerak-gerak Rupanya itu adalah seekor kijang Sambil mencari-cari dan mengarahkan bidikannya Karena terhalang oleh beberapa pohon Ternyata kijang itu pun tahu Ia segera melompat ke tempat lainnya Sebagai seorang pemburu yang handal Rupanya Igodog tidak kehilangan akal Ia masih bisa memantau dari jauh Keberadaan kijang itu sedang merumput Tak disiasiakan Ia pun mementangkan panahnya Anak panah Igodog pun melesat di angkasa Yang menyebabkan kijang itu tak bisa berputih Akhirnya perut kijang itu pun ditemus Oleh anak panah Igodog Koahdian Igodog Berburu tidak bisa disangsikan lagi Ia sudah dikenal sebagai pemburu yang ahli Oleh orang-orang di sekitarnya Kali ini Igodog bersyukur kepada Tuhan Karena ia telah berhasil Bekerja dengan baik untuk keluarganya Orang-orang menyaksikan keberhasilan Igodog Dan merasa heran dan terkagum-kagum Dengan apa yang ia lakukan Karena selama ini ada masalah di kampung Ada seekor singa yang selalu menampakkan diri Dan seorang penduduk telah hilang Mulai resahlah penduduk Dengan hadirnya Igodog Maka warga berkumpul Untuk memohon bantuan Igodog Agar bisa mengusir dan membunuh singa yang jahat itu Teman-teman warga sekalian Kesimpulannya kita minta tolong kepada Igodog Untuk membunuh singa jahat itu Bapak Bapak adalah orang yang ahli dalam berburu Kami sudah melihat dan warga di sini Kami minta tolong atas nama warga Bagaimanapun caranya Bapak pasti bisa melakukan Agar singa yang sering muncul Dan telah menerkam salah seorang warga Tolonglah kami agar singa itu bisa dibunuh Pak Warga kami sangat cemas Bantuan Bapak sangat diperlukan Terima kasih Pak Siap Dik Saya berusaha sesuai kemampuan Mohon doa restunya juga Saya akan melakukan Demi kebaikan warga Igodog pun mulai melakukan pengintaian Dimana singa itu sering dikatakan muncul Singa yang dicari-cari itu pun menampakkan diri Dari sebuah semak-semak dengan wajah sangar Sepintas kelihatan bahwa Singa itu rupanya tidak mau diganggu Ia sudah memperlihatkan tarinya Sebenarnya hati Igodog juga takut Tetapi karena ia seorang Pemburu yang berpengalaman Tentu ia memiliki strategi Bagaimana menghadapi binatang boas Seperti singa ini Kembali ia menjauh Dan membidik Dari arah yang tepat Kemudian Anak panahnya pun mengenai sasaran Singa yang galak itu pun Tungang oleh panah Igodog Berita tentang Jasa-jasa Igodog kepada masyarakat Akhirnya didengar oleh istana Istana pun mengutus Anak buahnya Untuk menemui Igodog Akan diajak ke istana Menjadi penasehat raja Dan menemani ketika raja berburu Bu Untuk sementara Aku akan pergi ke istana Karena dipanggil raja Kamu jagalah anak-anak di rumah Nanti kalau urusan sudah selesai Saya pasti kembali Dan menjemputmu Ayah Jangan lama-lama ya ayah Aku takut di rumah Godog pun tiba di istana Godog Aku telah mendengar keahdianmu Mulai hari ini Kamu harus Ada di istana Menjadi penasehatku Dan Akanku ajak Menemani diriku Ketika aku akan berburu Ke hutan Godog Tuanku raja Sebenarnya Kemampuan hamba Tak seberapa Tapi Kalau tuanku yang menginginkan Hamba siap Tuanku Sementara Anaknya Godog Sangat merindukan ayahnya Karena sudah lama tidak pulang Ia pun bertanya kepada ibunya Sambil menyapu di halaman rumahnya Dan ibunya pun menyarankan Agar ia bersabar Sebentar lagi ayah pasti datang Bu Walaupun Aku berbekal seadanya Aku Sangat rindu kepada ayah Aku akan menemui ayah bu Dan Aku akan berjalan sendiri bu Agar Secepatnya bisa bertemu ayah Nanti Aku akan bertanya di jalan bu Pasti bisa bu Jangan khawatir Aku pasti bisa bu Pasti bu Sudahlah nak Kalau begitu keinginanmu Ibu tak dapat mencegah Dan semoga kamu selamat di jalan nak Selalu berhati-hati ya nak Karena sudah kerelahan Ia pun menemukan sebuah ponok Lalu ia ingin beristirahat Dan menumpang di ponok itu Aku harus hati-hati dengan bekalku yang pas-pasan ini Permisi 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 Siapa 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 silahkan masuk nak Silahkan masuk Di sini tak ada siapa nak Ponok itu milik nenek runting yang dikenal sebagai nenek jahat Nah Kamu bisa beristirahat di sini saja nak Tidak ada siapa di sini Ternyata nenek runting yang kelihatannya sopan dan baik hati Ternyata ia adalah nenek yang sangat jahat Ketika Luh Putu tidur Maka ia mencari-cari bekal yang dibawa Luh Putu untuk dicurinya Sedangkan Luh Putu adalah anak yang cerdas dan cerdik Ia pun merasakan ada yang merabah-rabah tubuhnya seperti mencari-cari sesuatu Heheheheh Heheheheh Ada apa ni? Ada apa ni? Nenek cari apa? Nenek jahat Nenek jahat Nenek jahat Nenek jahat Saya lari Heheheheh Jangan mengalahkan orang tua anak kecil Rasakan dirimu sekarang Aku akan kurung dirimu Oh 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 Saya laporkan dirimu Kau lah yang sebagai pencuri Tolong Nenek Tolong Jangan kurung aku di sini Nenek Tolong Tolonglah aku Nenek 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 Kamu Nenek Nenek memfitnah dan membalikkan keadaan Iailah yang mengaku korban Anak kecil itulah yang disebutkan pencuri kepada raja di istana Kasihanilah ambamu tuanku raja Aku sudah tidak nampu lagi Paman Kasihan sekali Nenek ini Berikan bantuan segera Tangkaplah perampok dan pencuri itu Segera laksanakan Paman Siap tuanku Hamba laksanakan Setibanya di lokasi Paman Patih pun terkejut Karena melihat anaknya yang terkurung di dalam sebuah pondok Ayah 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 Tolong aku Ayah Ayah Tolong Nenek pun mulai ketakutan Ayah Nenek Kitu jahat Ayah Dia mau mencuri uangku Ayah Aku hanya membawa uang sedikit Ayah Dia jahat Ayah Setelah mendengar pendelasan dari anaknya Loh Putu Akhirnya I Godog sebagai patih Membawa Nenek renta itu ke istana Dan diserahkan kepada raja Ampun 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 tuanku Ampun Nenek salah tuanku Ampun 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 Terima kasih.